Hujanan angin kencang juga menerpa Bandung Barat dan Kota Bandung pada minggu petang. Akibat angin kencang, sejumlah bangunan teroboh di kedua daerah tersebut. Bahkan di Kota Bandung, empat mobil tertimpa pohon yang tumbang. Hujan disertai angin kencang menyapu sejumlah bangunan di padalarang Bandung Barat, Jawa Barat pada minggu petang. Atap pusat jajanan ini amruk, hampir rata dengan tanah. Ini terjadi akibat bangunan diterpa angin kencang disertai hujan deras yang melanda selama 30 menit. Hujan disertai angin kencang juga membuat atap bangunan parkiran area futsal terbang hingga amruk. Pagar lapangan futsal juga amruk. Total ada sembilan bangunan termasuk rumah warga di Kabupaten Bandung Barat yang rusak diterpa angin kencang. Pohon setinggi 15 meter menimpa tiga mobil dan dua kios di kawasan stasiun lama Kirao Condong, Kota Bandung, Jawa Barat minggu petang. Tiga mobil yang tengah terparkir rusak setelah tertimpa pohon. Selain itu, dua kios yang berada di samping pohon juga rusak akibat tertimpa. Petugas mengevakuasi pohon dengan cara memotongnya karena menutup seluruh badan jalan. Tidak ada korban jiwa akibat angin kencang yang melanda kota dan Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Kiwono dan dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.